Ketakutan karyawan memulai bisnis. Siapa yang setuju jadi karyawan itu enak lho? Berikan kinerja terbaik kamu, lalu bangun hubungan baik dengan bos dan rekan kerja, dan buat mereka kagum dengan prestasi kamu. Maka siap-siap kamu lebih cepat dipromosikan atau naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Namun, kamu harus hati-hati. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab kamu. Semakin banyak waktu yang kamu berikan, walaupun income kamu lebih besar. Banyak top manajemen yang kesulitan membagi waktu. Alasannya ya sering lembur, kerjaan lumpuk, dikejar-kejar deadline. Betul ya? Akibatnya apa? Mereka menuak di kantor, terkubur dengan rutinitas tanpa sempat memikirkan apa sih tujuan hidup yang sebenarnya. Kok saya tahu? Karena saya mengalaminya juga. Dulu, kalau saya tidak memaksa diri saya untuk mempersiapkan masa depan dengan segera, mungkin sampai detik ini saya masih tergantung gaji. Sebenarnya apa sih ketakutan karyawan dalam memulai bisnis? Ada tiga. Yang pertama adalah takut nggak punya waktu. Kalau kamu sibuk tapi mau menghasilkan income dari internet, pilih yang paling cocok buat karyawan, yaitu afiliate. Tanpa stok, tanpa kirim, modal terjangkau, resiko juga kecil. Dua, takut nggak ada hasil. Semua yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti ada hasil. Ini prinsip ya. Yang ketiga, takut gagal. Orang yang takut gagal artinya takut sukses. Kegagalan dan kesuksesan itu dua mata uang dalam satu koin. Kalau kamu nggak berani mencoba, kamu nggak akan pernah tahu kekuatan raksasa yang ada dalam diri kamu. Empat, nggak cukup modal. Bisnis bagus, memang perlu modal. Namun zaman sekarang, nggak seperti zaman dulu. Untuk memulai bisnis, perlu puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk bisa nyampe ke miliar. Nah, coba renungkan. Apa penyebab terbesar kamu belum juga memulai bisnis dari sekarang? Share di komen ya. Selamat menikmati.